Intro Nah dalam mendesiminasikan Berbagai macam problem dan kebaikan Kota Bandung, saya dengan berbagai cara Di antaranya dengan media sosial Di antaranya dengan kerjasama media Dengan teman-teman penulis, teman-teman yang di dunia media Kemudian masih kurang juga Saya minta bantuan yang namanya dari Kim Karena apa? Berita-berita yang baik dari kelurahan Program-program yang baik dari kelurahan belum terangkat ini Misalnya di kelurahan Binong ada apa pak? Ada Raju Kemudian di Cigadung ada berita berapa lagi ya? Tempat-tempat wisata, batik dan sebagainya Kemudian di Cigundewa ada apa? Nah itu yang ingin saya diangkatkan Supaya UMKM-nya ibu Diberi oleh, dikenalkan ke dunia internasional Karena media sosial itu kan tanpa batas Diperkenalkan kepada dunia internasional Setiap kebaikan-kebaikan itu Sehingga datang, sehingga dibeli Nah, itu tidak gerok bapak dan ibu Kalau hanya oleh UMAS Saya tahu, bu Ewa itu udah kerja sana sini Kerja sana sini Tapi tetap saja ada yang tidak tergerok Ada 26 janji politik Ada lagi program A, program B, program C, COVID-19 Dan sebagainya Makanya saya minta bantuan dari teman-teman Silahkan bapak dan ibu Informasikan program dari kami kepada masyarakat Dan program masyarakat kepada dunia luar Dengan berbagai macam platform Di antaranya yang akan kita lakukan Adalah dengan Rodia Dengan Web Web Kim Web Semarangan, jadi Mungkin dari FK Kim bisa dua orang Tapi dari teman-teman kelurahan Satu orang cukup Untuk nanti men-share atau memposting apapun kegiatan Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Hadis Bahwa memang kita sekarang sedang menggalakkan semua program Itu oleh media sosial Tidak terlepas dari apa program yang ingin disampaikan oleh Pak Pemerintah Kota Balung kepada masyarakat Kami dari Indiskom Nippo Khususnya kami dari bidang desimilasi Sekarang sedang menggalakkan memang Cara nge-branding Bagaimana cara nge-branding Pemerintah Kota Balung khususnya OPD-OPD Saat kita buka pertama kali Maka semua berita akan langsung ditampilkan Namun Bila pengunjung ingin Akses Kata-kata di berita tertentu Bisa langsung di-klik Contohnya langsung klik ke showbiz Dan Kalau di-klik Salah satu icon di atas tersebut Berita akan terpilih Berdasarkan kategorinya Ini kira-kira untuk halaman berita Lanjut kita ke menu Giat Kim Giat Yang kira-kira berisi galeri kegiatan Foto-foto bisa dimasukkan di halaman Giat ini Ini segi oas tentang websitenya Sebelum kita tabung konten-konten Bisa dibuka slide-nya kan Pesan Oke ini gambaran Ini gambaran struktur yang tadi Struktur websitenya Nanti yang bisa dilanjut Jadi pengguna Ini yang penting Bapak Ibu Jadi untuk memanfaatkan website Kim Ini kita membutuhkan pengguna Ada tiga pengguna Yang pertama adalah penulis Selanjutnya kita ada editor Dan yang terakhir adalah administrator Untuk penulis Penulis dapat membuat draft artikel Yang dimaksud draft artikel Bapak Ibu dari keberayaan Atau warwil mungkin Dari warwil bisa membuat artikel Cuma tidak langsung terbit Harus ada proses peninjauan oleh editor Jadinya nanti juga Selain admin Diperlukan editor Bapak Harus ada editornya Kalau editor Berperan untuk Seperti Meninjau artikel Dari seberbagai perwil Setelah itu mengelola Artikel dari semua Yang dibuat Dan yang terakhir Ada peran administrator Untuk administrator Itu semua fitur Yang ada di website Dapat diakses Contohnya Ada Bapak Ibu yang lupa password Password untuk login website Bisa mengubahkan administrator Setelah itu administrator Juga bisa menambah menu Menu di website Bisa ditambah Dengan administrator Dilanjutkan 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 Sekarang akan coba ya Kita kalau melihat ini Mungkin kurang Ini kurang Mampak ya Kita demo Untuk pembuatan artikel di website GIM Dari apa? Manajin Bapak Ibu Nantinya Bapak Ibu yang berperan sebagai penulis Admin ataupun editor Aksesnya beda dari yang dia Disini ada kim.bandung.co.id Slash admlog Setengah itu bisa login dengan username dan passwordnya Setengah itu bisa login dengan username dan passwordnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Pertama ini kami coba untuk login menggunakan akun penulis Kita masukkan username dan passwordnya Ini adalah halaman untuk melakukan pembuatan artikel Yang pertama kita ini sebagai penulis Bapak Ibu Sebagai penulis kita akan membuat artikel baru Kita pilih menu post Menu post Lalu tamat baru Lalu tamat baru Jadi Bapak Ibu kita sudah masuk ke halaman pembuatan artikel Yang pertama harus ditulis adalah judulnya Semisal disini Uji Coba Uji Coba Artikel Q Setelah judul kita isikan konten dari artikel tersebut Semisal kita ingin menambahkan konten berupa teks Uji Coba Konten artikel Q Oke selanjutnya ditambah konten berupa gambar Untuk menambahkan di sini ada 6 panah di bagian kanan Itu di klik saja Nah yang bagian ini di klik Kita pilih cari Klik gambar Klik gambar Kita ketika menambahkan video Jadi kita akan menambahkan video Kita akan menambahkan video Kita akan menambahkan video mencoba menambahkan video dari YouTube misalnya kita ambil dari YouTube ambil video dari Kim Kota Bangun kalau sudah ada channelnya sih ya Kim Kota Bangun ini kita gunakan sebagai contoh kita copy video ULL kita salin video ULL klik kemudian pada website game kita sisipkan dari URL klik sisipkan tempelkan link video yang tadi Bapak Ibu setelah itu terapkan jadi sekarang video yang menutup sudah ada di website Kim Kota Bangun terus kita coba ya kita terbit terbitkan 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 ini sebarang prosesnya boleh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Anda Terima kasih. 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 Sebesar oleh editor dilihat, wah ini ada persalahan penulisan, bisa langsung di-edit oleh editor tersebut, atau bisa juga kontak penulisan kebetulan. Sebesar di sini saya contohkan untuk merubah teksnya. Terima kasih. 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 Oh ini webnya dibuka di HP nih penulis berapa ini api penulis berapa Otilo saya pernah menemukan warga bulan Proko itu apa namanya bikin koran bikin koran lokal satu kelurahan itu bikin warna lokal saya agak saya agak takjub gitu hari ini masih ada warga bikin koran lokal untuk warganya sendiri ketika udah ada grup WhatsApp udah ada Instagram udah ada Facebook dan lain sebagainya mereka masih bikin cetak-cetak gitu meskipun cetakannya secara-cara sederhana dan untuk dibagikan ke warga dan berkomunikasi dalam media jadi istilahnya saya gak bisa menghilangkan bahwa media cetak itu di warga itu masih ada sekarang bukan koran warga serta-serta newsletter jadi yang kedua digital website blog yang tadi kita bahas itu teman-teman baru launching hari ini dan kemudian media sosial FB Instagram Tik Tok ini sebenarnya tetap tadi akan bilang bahwa epicentrumnya tetap blog tetap website karena mau gimana pun website itu adalah format yang paling enak orang baca artikel itu enak itu scroll untuk melihat navigasi artikel kanan-kiri di bawahnya apa ada istilahnya rubrik-rubiknya yang kelihatan dan sebagainya agak sulit itu untuk mempraktikannya di FB misalnya di Facebook atau sulit mempraktikannya di Instagram gitu di Instagram gak ada kita gak pernah tahu mana kecuali pakai hashtag baru ketahuan tuh bahwa ini tuh rubriknya warga ini rubriknya misalnya kuliner ini rubriknya website itu susah kalau di kalau di ini apa misalnya kata-kata Instagram itu susah jadi yang bisa tutupnya tetap website tadi yang bilang soal kemudian dia itu cuma satu arah betul jadi untuk di-share itu kita tetap perlu media sosial tapi media sosial sendiri tetap mau gimana juga hari ini dia dapat menjadi pengantar bagi website tapi juga bisa berdiri sendiri ini keunikannya itu jadi kata-kata misalnya kalau website game-nya cuma satu tapi game-nya ada banyak ya sejauhinnya boleh tahu ada berapa-apa 151 itu kan biasa banyak sekali dengan kebutuhan seperti itu saya pikir media sosial yang ada di game-game itu juga harus tetap dia berfungsi dengan sebutuhnya selama seperti yang selama ini yang dijalani bahkan harus ditajamkan karena mau gimana mau bagaimanapun dia tetap jadi garda depannya di internet di website juga di sharingnya pakai pakai istilahnya pakai Instagram pakai Twitter pakai Facebook gitu jadi nggak bisa dia terkenal dengan sendirinya itu nggak bisa dia harus pakai media sosial yang ada followersnya ada following yang ada followers ada yang mengikuti ada yang diikuti seperti itu oke lanjutkan nah ini tadi yang saya maksud gitu ya gimana tetap ada website-nya tetap ada tapi nanti yang ditajamkan yang perlu kemudian diolah oleh kawan-kawan itu adalah media sosialnya website-nya tetap template-nya seperti itu bakal-bakal mau di modi kayak modi apa dirubah-rubah itu agak sulit tapi di wilayah itu ada Instagramnya itu bisa dimainkan sedemikian rupa supaya apa supaya lebih banyak lagi kawan-kawan untuk mengembangkan yang orang-orang tertarik lagi untuk membaca website-nya bahkan dalam hal terbentuk kalau misalnya kimnya adalah kim per regional misalnya Kim Sukasari Kim Sumpah Bandung misalnya gitu dia ada kebutuhan terbentuk untuk mengupdate daerahnya masing-masing yang agak sulit di apa di di apa namanya di fasilitasi oleh website Sampai hal-hal yang urgent gitu kan tadi memang tadi ada pelatihan pelatihan nulis upload foto gitu tapi itu nggak akan secepat dibuat ketika kawan-kawan bikin di media sosial itu lebih cepat lagi kalau itu kebutuhan yang sangat cepat itu bisa tetap dipakai media sosial jadi mungkin hari ini jadi yang akan saya bahas mungkin selanjutnya yang akan saya bahas adalah bagaimana menajamkan media sosial media yang yang selama ini dipegang oleh kawan-kawan karena ada kebutuhan ke arah sana yang sangat urgent ke depannya bagaimana sosial media kawan-kawan bakal lebih menarik dan disitu pernah disain gratis mungkin itu nah mungkin sebelum kesana mungkin ada dua poin ada dua poin yang yang menjadi sebenarnya banyak poinnya cuma saya persingkat jadi dua yang pertama menciptakan pilihan komunikasinya pilihan komunikasinya itu subpoin lah kalau misalnya kalau di media itu redasional gitu ya daftar isi pun dukungan gitu daftar isinya apa jadi sekolah sosial media itu daftar isinya apa aja dan kabar ini kabar itu gitu dan kemudian kedua menciptakan ekspresi visualnya nanti bisa saya lihat ini 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 apa namanya harus melewat visual memang oke lanjutkan nah misalnya penciptakan pilihan komunikasi ini misalnya info keluargaan jurnalisme warga berarti infonya info-info warga jadi info warga pasti rekan-rekan bukan lebih paham bagaimana dan apa yang harus dikabarkan tentang perihal warga yang ada di daerah masing-masing misalnya warta potensi lokalnya UMKM apakah disitu ada kuliner tertentu yang menarik atau ada situs-situs yang menarik yang sering jadi apa namanya kunjungan banyak orang dan lain sebagainya kemudian warta kegiatan warga warta kegiatan warga misalnya ketika saat pandemi kemarin warga gotong royong bikin dapur umum gitu untuk membantu kawan-kawan yang isoman membantu kawan-kawan yang gak bisa yang mendapat kesulitan untuk makan dan lain sebagainya itu di wartakan gitu kayak gitu gitu kemudian ada nonton bareng versi itu sesuatu yang menarik untuk dikabarkan karena itu keintiman warga dan dikabarkan bahwa warga di sungguh Bandung nonton tersibarang disini kayak gitu kemudian mungkin juga tambahannya bukan mungkin juga sebenarnya ini salah satu fungsi jurnalisme warga adalah mengontrol kegiatan pemerintah yang dilaksanakan yang dilaksanakan di titik-titik warga mungkin kalau disini warta program prioritas pemot mungkin ya kemarin saya dengar ada 26 program pemerintah 26 prioritas gitu mungkin bisa dilanjutkan selanjutnya selanjutnya ada 26 poin kalau gak salah ini saya susah sekali wajahnya harus di sungguh tapi ada kayak semodel bisa di sungguh sedikit kan nah nah misalnya gini ini penting buat kawan-kawan untuk mengontrolnya karena karena apa betul seperti itu gitu ya bahwa ada huge space di setiap kelurahan gitu tes tes kelurahan tes di kelurahan kalian apakah sudah ada huge space apakah berfungsi dengan baik dan lain sebagainya itu sistem itu sebagai controlling juga buat kita gitu dari janji-janji yang di di apa yang di janjikan oleh pemerintah kota gitu kayak gitu untuk mengontrolnya di keluarga misalnya bahwa satu perpustakaan keliling perkecamatan perkecamatan apakah benar itu kemudian berfungsi dengan baik apakah benar berfungsi dengan baik apa namanya perpustakaan keliling tersebut ya siswa pendidikan bagi siswa guru dan ASN berprestasi dan lain sebagainya banyak sekali ada 26 kalau eh 26 ya yang di kampanye ya betul istilahnya itu kan itu kan harus di cross check oleh kita apakah itu terjadi di masing-masing apa namanya daerah kelurahan misalnya atau yang fungsinya di kecamatan apakah berfungsi di kecamatan itu yang janjinya di kelurahan apakah ada di kelurahan itu seperti itu itu kita nah kenapa yang kiri itu lebih menarik dengan beli yang kanan itu pemilihan tipografi yang yang kiri itu dipakai dipakai pakai huruf yang biasa dipakai oleh koran huruf times your apa huruf huruf serif istilahnya ada jenis dua jenis huruf yang namanya pertama saat serif itu serif ini serif nah yang kedua yang sebelah kanan itu fontnya lebih kayak font hand drawing tapi dibikin font komputer itu dan gak enak teman-teman semua semangat ya karena ini kegiatan kita ini polisi handphone-nya sangat bening sekali lagi tadi ekspat-ekspat sudah menjelaskan bagaimana pengisiannya ya kan ini ya kan Bram ya sekali lagi kalau ada kendala apapun di lapangan kita mau konten pasti kemana kami ya ke diskom info sekali lagi untuk kontennya tapi kalau untuk info berasal segala rupanya nanti akan sampai kalau kita oke akhirnya kita pato ini masih kita upgrade ya ini masih kita lanjut masih ini masih ada perbaikan ya segala sesuatu juga kalau teknolog pasti ada kelebihan dan kekurangan ya jadi ini nanti masih kita perbaiki kita revisi kalau memang dirasakan sama teman-teman ada kenalanya saya minta masukannya di teman-teman semuanya dengan mengucapkan Alhamdulillah kita tutup kegiatan ini makan siang ada di lantai kita pemandangan yang bagus silahkan berfoto-foto ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 1,2,3 oke gak bebas sekarang oke 1,2,3 salam informasi kurangkapa 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 terima kasih